Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, Sekarang kita akan meneruskan Tafsir dari Surat Al-Baqarah. Sudah hampir Al-Baqarah ini Sampai kepada ujungnya. Sekarang kita sudah sampai kepada Ayat 258. Daripada Surat Al-Baqarah. Di dalam duzut tilkar rusulun. Duzut yang ketiga. Al-Baqarah. 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 Yaitu kekuasaan, kerajaan. Orang itu ialah Raja Nambuh. Raja di zaman Nabi Ibrahim. Dia merasa dirinya berkuasa. Sebab dia Raja. Kalau kita menjadi Raja, kita bisa membuat apakah hendak kita. Pada suatu hari berkatalah Nabi Ibrahim. Kepada Raja Namrud itu. Rabia Lagi Yuhiyo Yumi. Yang menghidupkan dan mematikan itu ialah Tuhan. Tuhan-Ku. Tuhan Allah. Manusia dilahirkan ke dunia. Kemudian datang waktunya manusia itu pun mati. Ini yang mematikan, yang melahirkannya ke dunia. Allah. Dan yang menyampaikan ajalnya Allah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Yang diterangkannya kepada Raja tadi. Raja Namrud. Dengan sombongnya Raja Namrud itu. Menjawab. Anak Wahyu Yuhiyo Yumi. Saya pun bisa menghidupkan. Saya pun bisa mematikan. Di istana saya. Saya pihara budak-budak. Saya kahwinkan dia. Budak laki-laki dengan budak perempuan. Lama-lama budak perempuan itu penting. Jadi. Saya yang menghidupkan. Karena saya yang memberi makan ke orang-orang. Kemudian lahir anaknya itu. Itu namanya aku yang menghidupkan. Nah coba lihat. Menurut tafsir dikatakannya. Banyaklah pemuda-pemuda. Anak budak-budak. Laki-laki. Budak laki-laki. Budak perempuan. Dikawin. Beli Nabi Ibrahim. Beranak-beranak. Nah ini anak-anak semua. Saya yang mengasih hidup. Saya yang mengasih makan. Dan saya pun berkuasa pula buat membunuhnya. Lalu semuanya panggil anaknya. Ada di antara anak itu yang dibunuh. Atas perintah. Daripada jalan-jalan murid. Kau lihat sendiri. Kau bilangkan Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Aku pun menghidupkan. Aku pun mematikan. Berapa banyak ini budak-budak. Saya kahinkan. Beranak. Mati. Ada yang saya sendiri suruh bunuh. Mati. Tidak ada yang akan bantah sebesar raja. Ini kata raja. Menurut kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata. Kala Ibrahim. Berkata Nabi Ibrahim. Kalau begitu Tuhan memahamkan. Tuhan pula yang menghidupkan dan Tuhan pula yang mematikan. Karena Tuhan mengaminkan budak-budak. Tuhan pula yang menghidupkan dan Tuhan pula yang mematikan. Tuhan pula yang kuasa. Sekarang Tuhan lihat. Allah menerbitkan matahari. Dari sebelah timur. Coba kalau Tuhan berkuasa. Terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Tak bisa bercakap lagi raja tadi. Sabuhita artinya terdiam dia. Al-Ladi kafar raja yang kafir itu. Jadi sehingga mana dia punya kekuasaan di sini. Yang diberikan komentar oleh ahli tafsir. Sehingga mana kekuasaannya. Kalau dikatakannya bahwa dia mengawinkan budak laki-laki. Budak perempuan. Lupakah dia bahawa ada juga budak itu yang tidak beranak. Maaf seribu kelima. Sudah siang malam dia bergaul. Dia tidur bersama-sama. Yang lain beranak. Dia tidak. Mana kekuasaan raja. Menumbuhkan anak. Dalam rahim perempuan tadi. Dia lupa. Atau kemudian diperintahkan panggil itu anak. Raja bisa menyuruhkan. Karena dia berkuasa. Ayo. Dipanggilnya Al-Goyo. Potong oleh anak ini. Dipotong lagi. Tapi ada anak tadi yang lari. Sudah didaftarkan raja bahawa dia akan dibunuh. Karena raja berkuasa. Tak ada menteri yang akan membantah. Tak ada rakyat yang akan menumpang. Sama sekali akan ditutup. Tapi. Akan ada di antara anak-anak itu nanti. Ini bahaya ini. Sebelum datang bahaya dia lari. Dicarilah ketemu. Keputusan raja tidak jari jalan. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Tiga ratus sembilan tahun lamanya. Pergi bersembunyi. Tidak dapat ditangkap oleh raja yang merintah di zamannya. Di sini sudah gagal. Apalagi kalau sekiannya diperintahkan. Cuba kalau engkau betul berkuasa. Terbitkan matahari dari sebelah barat. Menamkan di sebelah timur. Bisa atau tidak. Kekuasaan raja tidak sampai ke sana. Kekuasaan segala pemerintahan di dunia tidak sampai. Manusia tidak sanggup. Buat memerintah alam. Ini seperti kejadian. Sudah diatur demikian rupa. Sudah segala belanja dikeluarkan. Pembangunan supaya rakyat bisa hidup dengan dendram adil dan makmur. Tiba-tiba datang lembah bumi. Di Itali lebih 10 ribu orang yang mati. Adakah kekuasaan dari Presiden-Presiden Itali mengatakan. Jadi, lembah stop. Saya berkuasa. Tidak bisa menangkap mahalahan Presiden Itali dari sendiri pun akan lari ke tempat lain. Kalau tidak, nanti akan dihantam lagi dia. Oleh banjir itu. Oleh tempat bumi itu. Dan pada minggu yang lalu. Saya sendiri pergi ke kampung halaman seri meninjau. Karena terjadi ampuh atau galodong. Runtuh bukit. Karena lembatnya hujan. Tergenang air diruntuhnya bukit. Setelah runtuh bukit. Yang air turun ke bawah itu menjadi galodong. Ditimbunnya kampung. Sehingga ada satu rumah yang berdiri di pinggir danau. Di dekat sungai Tumayu. Digulung oleh air. Masuk rumah itu ke dalam danau. Demikian dalamnya danau tadi sehingga tidak dikelihatan lagi di mana rumah itu. Sesudah air jernih tidak kelihatan lagi. Demikian dalamnya. Kekuasaan mana yang bisa menghambat itu. Manusia bisa berikhtiar. Menyesuaikan dirinya dengan alam. Bagaimana supaya terjadi gempa. Jangan terjadi. Apa itu namanya bahaya karena gempa bumi. Mungkin bisa. Tapi gempa itu sendiri tidak dapat dialami. Atau seperti musim panas dan musim dingin di tanah alam. Dinginnya Allah pecah tulang karena dingin panasnya Allah Allah Sehingga sudah cuma tinggal ke celana kotok saja celana kolor saja yang kita pakai masih panas. Karena anginnya angin sammum namanya. Angin itu sendiri panas. Tidak ada manusia yang dapat. Ya ada diadakan AC air condition di rumah. Kalau ada di rumah panas lagi. Nah disinilah perkataan Nabi Ibrahim kerajaan Amrub. Engkau bisa menghidupkan dengan mengawinkan budak-budak lalu lahir anak itu namanya menghidupkan. dan engkau bisa panggil orang tuanya dia anak mau dibunuh. Tidak ada orang yang kau bantah. Tapi berkali-kali kejadian seperti Raja Fir'un sendiri membikin perintah kalau ada perempuan dari Bani Israel melahirkan anak laki-laki anak itu mesti dibunuh. dipotong leher anak-anak laki-laki anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Ini satu aturan yang kejam juga. Sehingga anak-anak perempuan karena tidak ada lakinya sudah mati semua dibunuh waktu kecilnya terpaksa itu nanti kepuasan kelaminnya menjadi muda dari kaum Fir'un. Jadi maksudnya tidak menghabiskan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Nabi Musa di waktu itu. Tapi apa yang kejadian? Nabi Musa itu sendiri yang dipungut anak oleh Fir'un. Satu keajaiban dia membuat perintah bunuh segala anak laki-laki kemudian Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya dalam peti di sungai Nil karena kelihatan anak kecil di dalam itu diambil oleh anak perempuan Fir'un. Anak perempuan Fir'un ini sakit eksim berkudis tangannya disintuhnya tubuh Nabi Musa itu. Sembuh sakitnya. Datang sayang daripada istri Fir'un sendiri di Asia. Jangan dibunuh. Ini anak berjasa. Kemudian anak itulah Musa itulah yang menjadi lawan yang disebutkan yang dikanaki oleh Tuhan. Anak-anak yang lain laki-laki sudah banyak mati dibunuh. tapi Musa yang dituju oleh Tuhan itu yang tidak dapat dibunuh. Inilah harus menjadi pengetahuan kita baik kita-kita yang telah berkuasa pemegang pemerintahan atau orang-orang yang lain. Ingatlah bahwa di atas dari kekuasaan kita kekuasaan Tuhan. Kita bikin satu rencana kita selalu berruha moga-moga rencana ini dapat taufiq dan hidayah dari Tuhan. Hidayah dapat pertunjuk taufiq sesuai program kita dengan program Tuhan. Itulah harapan kita. Kalau tidak kita akan sombong seperti namrud tadi pula. Dikatakan Allah menghidupkan dan mematikan dia mengatakan dia pula hidup mematikan. Dijawab oleh Nabi Ibrahim. Coba terbikir matahari dari barat. Timbulkan dari timur. Tidak bisa. Tidak bisa. Kesuasan Allah itu Inna Allah ala kuli si'in hadir. Segala sesuatu ini ada kudrat dan diradat dari Allah Ta'ala sendiri. Kali manusia membuat rencana di tengah jalan dia jadi terhenti terdengun tergendala baru dia tahu waktu itu bahwa manusia tidak berkuasa apa-apa. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak merindakan tidak jadi. Inilah saudara-saudara yang terhormat moga-moga mendapat perhatian dari kita semuanya. Inilah ayat yang kita artikan yang tertafsirkan sekarang ini nanti pada penyakian yang akan datang kita awalkan lalimara ala karyatin sekarang sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh